Dua anggota geng motor ditangkap polisi setelah menyerang anggota geng lainnya menggunakan senjata tajam di pangkal pinang pekan lalu. Aksi penyerangan tersebut kerekam kamera pengawas yang kemudian viral dan meresahkan warga. Para pelaku ternyata berstatus pelajar dan masih di bawah umur. Mereka sengaja mengejar anggota geng motor lainnya karena motif dendam akibat salah satu teman mereka diserang terlebih dahulu. Berbekal laporan dan rekaman kamera pengawas, polisi berhasil melacak identitas para pelaku. Tak butuh waktu lama timbu sernaga Poresta Pangkal Pinang menangkap dua pelaku. Seorang pelaku yang mengenakan jaket ojek daring sabraksi sempat berkelit ketika ditangkap. Sementara ibu pelaku yang tak menyangka anaknya terlibat geng motor, terkejut saat polisi menggiring anaknya ke kantor polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa jaket yang dikenakan saat beraksi serta beberapa bilaparang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun satu unit motor dirusak anggota geng motor tersebut. Saya sudah sampaikan kepada jajaran reskrim, apabila dia melakukan berkali-kali, kita melakukan tindakan hukum. Dan kita sudah korenasi dengan pihak kejaksaan maupun pengadilan. Oleh sebab itu, contohnya sudah kita lihat bersama tadi, kita sudah bisa ungkap kasus ini, dan nanti kita tunggu dari pengadilan untuk dilakukan diversi. Ya mereka, sebenarnya mereka ini hanya saling ego ya, saling ego. Karena mereka yang satu geng motor namanya si Anjing Galak lah, yang satu geng motor yang Siti Bastar. Jadi mereka ini ada ego ya, ada ego. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwasannya mana yang terbaik gengnya itu. Makanya saling balas dendam, saling serang, seperti itu. Polisi kini tengah memburu dua pelaku lain yang terlibat dalam penyerangan ini. Sementara pelaku yang ditangkap ditahan di Maporesta Pangkal Pinang untuk penyidikan lebih lanjut.